Pekerjaan terlihat yang melakukan tindak-tindak lainnya. Kemudian yang nantinya ke enam anak ini akan kita koreasikan dengan bapak. Tentunya kita juga memperhatikan pendidikannya supaya yang bersangkutan. Polisi membekuk sembilan anggota geng motor yang diduga menyerang permukiman warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Geng motor tersebut bernama Golden Stress PWT dari Purwokerto dan Junior Liberstan dari Brebes. Itu mungkin yang saya sampaikan dan yang terakhir perlu saya sampaikan imbawan dari saya. Kapol Resta Banyumas Kombes Edi Suranta Sitepu mengatakan, perbuatan tersebut dilakukan di permukiman warga Kedunggulu, Kecamatan Purwokerto Barat, Sabtu, 19 Maret 2022, dini hari. Sekitar pukul 2.30 WIB anggota geng motor melakukan tindakan anarkis, membawa senjata tajam, merusak motor dan tembok rumah warga, kata Edi saat ungkap kasus, Senin, 21 Maret 2022. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, mereka juga menyalakan petasan di tengah permukiman warga. Kami berhasil mengamankan tiga orang anggota geng motor di sebuah hotel di Purwokerto dan enam lainnya ditangkap di rumah masing-masing, ujar Edi. Edi mengatakan, tidak ada korban dalam peristiwa itu. Namun satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di luar rumah dan sebuah rumah rusak. Dari tangan para tersangka, kata Edi, polisi mengamankan barang bukti tiga unit sepeda motor, tiga buah celurit dan pelat besi. Dengan undang-undang darurat, itu mungkin yang saya sampaikan dan yang terakhir perlu saya sampaikan imbawan dari saya, bahwa saya mengharapkan peran daripada orang tua, peran daripada sekolah untuk lebih memperhatikan anak-anak di rumah. Perhatikan kegiatan-kegiatannya, kemudian apabila sudah jam di atas jam sepuluh, anaknya tidak ada, ini mungkin bisa dihubungin atau dicari. Terima kasih telah menonton.